What's up guys goal fans, welcome back to Time Out Dan goal say worst mungkin mau reunian Tapi itu nanti kita akan bahas semua Itu akan menjadi materi utama kita untuk kelas hari ini Tapi sebelum itu gue ngasih tau aja nih Kalau besok Pak Dosen mau izin nih Kita akan ke Las Vegas untuk meliput NBA Summer League Gue bener excited banget Tapi gue punya tugas untuk para members gue Untuk pikirkan satu pertanyaan yang random dan juga mungkin lucu Nah nanti gue akan pilih beberapa Mungkin nanti kalau memang ada yang cocok Gue akan langsung tanyakan kepada para pemain NBA Summer League Kalian punya 2 hari untuk kumpulin tugasnya Dan kalau kalian punya ide gue harus interview siapa juga Di NBA Summer League kalian bisa tulisnya di komen section di bawah Gue sekarang ini jujur lagi ngafalin mukanya Gui Santos, Ryan Rollins, sama Scottie Pippen Jr Pengen coba ajakin mereka foto bareng Karena biasanya kalau lagi Summer League itu paling enak tuh Untuk berburu foto selfie dengan para pemain muda Tahun lalu gue dapet Josh Gidi Itu yang paling berkesan karena orangnya ramah banget Lalu juga gue dapet foto dengan Chad Holmgren Ini jauh banget fotonya, ini kayak lagi musuhan Kok lagi musuhan? Yang fotoin waktu itu adalah manajernya Timnas Mantan manajernya Timnas, yaitu Bapak Mocha Waktu tahun lalu nonton bareng sama dia sih So I had so much fun Dan semoga aja tahun ini bisa dapet beberapa selfie lagi Karena gue memang goalnya adalah menjadi orang Indonesia Dengan selfie terbanyak bersama pemain NBA Amin So once again gue mau bilang terima kasih banyak banget yang udah join kelas gue setiap harinya Untuk dukung timeout Really appreciate the love man Timeout akhir-akhir ini bener deh Viewsnya gokil banget Kemarin ini 19.000 views man I'm very very happy Kalau gitu kita langsung aja ke comment of the day Comment of the day Dari Akbar Pamungkas yang mengatakan Kyrie to the Lakers Timeout 1 million views Let's go Oh my god Amin 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 Gila sih kok kyrie ke Lakers Terus timeout bisa 1 juta views Gue janji gue panjangin rambut gue Gue akan kontrol kayak Derrick Michael Janji swear Kalo bisa 1 juta views ya That's the dream though But eh Gue appreciate banget sih doanya dari Akbar Pamungkas Really appreciate it man So thank you so much untuk komentarnya And sekarang kita masuk ke Rock Intro Itu adalah fans Itu adalah fans di Sacramento Kings man Yang bener-bener hype banget Abis menang 2 game di Summer League California Classic We are getting 40 wins Ngakak banget man Kasian banget 40 wins That's still a losing record bro bro At least harusnya 50 wins lah Kalo 50 wins masih oke lah Ngakak banget lah Mereka menang sama League aja udah kayak begitu ya Kelakuannya gak jelas banget Lalu Derrick kemarin ini Yang ngakak banget juga Kalo kalian liat tangannya ini lagi ngeledekin perutnya si Luka Doncic Perutnya dibilang buncit guys Buncit Gendut katanya Ini ngakak banget juga sebenernya gue sih And terakhir James Harden Joel Embiid And PJ Tucker Party bareng udahan guys Langsung party bareng Season belum mulai Ini mungkin team building Team building agar bisa jadi team juara nantinya Tapi tetep aja Kalo ada Dock River disana Gak bakal juara guys Tapi eh At least Konsernya McMill Party bareng McMill Bisa bareng Seru lah Sekarang kita langsung masuk ke materi utama kita Dimana 6 tahun yang lalu Kevin Durant Mengejutkan dunia Dan juga mengejutkan kita Dengan bergabung dengan 73 win Golden State Warriors Dimana dia stay 3 musim Menang 2 NBA Championship Dan juga menang 2 Finals MVP Lalu langsung pindah Ke Brooklyn Ness Dan sekarang ini 6 tahun kemudian Dia tidak happy gengs Tidak happy di Brooklyn Ness Dan minta di treat The request Dan sekarang ini Sedang menyebar rumor Tentang kalo Goal State Warriors Dan KD Mungkin bisa reunian Jadi yang pertama Yang menyebarkan Rumor ini adalah Reporternya ESPN Yaitu Mark J. Spears Dibilang bahwa Warriors have interest In Kevin Durant Lalu ditambahin sama The Athletics Yang bilang kalo Warriors Stars Bintangnya Warriors Itu lagi ngobrol Sama KD kemarin ini Dan kalo Stars Seharusnya Steph Klay Ataupun juga Draymond Tapi biasanya sih Draymond sih Biasanya yang suka gini-gini ya Seinget gue juga Waktu 6 tahun lalu Draymond kayaknya Yang berjasa paling besar Untuk membawa KD ke Warriors Tapi apakah Reuni ini Mungkin terjadi gengs Apakah mungkin Paket apa yang bisa diberikan Sama Warriors Ke Brooklyn Ness Kalo gue pertama Bilang sih kejadian Untuk ini Kejadian menurut gue Sangat kecil sekali Kemungkinannya Highly unlikely Untuk KD Dan juga Warriors Bisa melakukan reuni Kalo ini bisa kejadian Gue rasa Bob Myers bisa di demo Sih sama semua Dup Nation Kenapa bisa di demo Karena Of course Mereka harus nyiapin Pemain-pemain muda mereka Disacrifice Dan dikirim ke Brooklyn Ness Untuk seorang Kevin Durant Oke Mengenai paket Satu orang yang tidak bisa dikirim Sekarang ini adalah Andrew Wiggins Kenapa Andrew Wiggins Tidak bisa dikirim Karena Andrew Wiggins Masih memiliki Rookie Designated Contract Extension Dan Di Nets Yang memiliki kontrak yang mirip Adalah si Ben Simmons Nah Satu tim itu Tidak boleh Memiliki dua pemain Yang di acquired Yang didapatkan dari trade Tapi masih memiliki Rookie Designated Contract Extension Gue jelasin nih Apakah Itu Designated Rookie Extension Ini adalah Extension yang diterima Oleh seorang pemain Di tahun terakhir Rookie Contract Jadi saat Rookie Contract Biasanya Rookie Contract Itu sepanjang tiga musim Setahu gue Jadi di musim ketiganya Itu biasanya Mereka ditawarkan Extension Biasanya selama Lima tahun Nah Ini adalah beberapa Listnya pemain Yang memiliki kontrak tersebut Ada David Booker Ada Ben Ada Bayu Ada Andrew Wiggins Jadi selama Ben Simmons Masih ada di Nets Pemain-pemain ini Tidak bisa Masuk ke Nets Via trade Jadi semoga kalian mengerti Semoga kalian Tidak sulit Untuk mengerti itu Jadi Eh ya kecuali Kalau si Nets Pindahin si Ben Simmons Nah kalau Nets Pindahin Ben Simmons Itu Andrew Wiggins Bisa tuh Ke Golden State Wars Jadi kalau gak ada Andrew Wiggins Kira-kira siapa yang bisa Dimasukkan ke paketnya Golden State Wars Of course Jordan Poole Moses Moody Jonathan Kuminga James Wiseman Dan juga beberapa Draft picks Gue jujur lagi Kagak tau Si Worsley punya Berapa draft picks Sekarang ini Jadi Itu adalah paketnya Pemain-pemain muda Yang sangat berbakat banget Dan ini kenapa Gue bilang Kalau sampai pemain-pemain muda Ini pindah Ini di demo Chase Center Yakin gue Yakin pemain Apa Fans-fansi Dubnation Pasti langsung demo Karena pasti akan BT banget Karena Buat apa Lo ngebrantakin Tim yang baru aja Jadi juara Gitu loh menurut gue Jadi kan Kemain baru jadi juara Masa mereka Terobsesi itu sih Untuk sama KD Datangin KD Biar kayak Oh kita kok datangin KD Pasti bisa nih Juara lagi next season nih 5 kali juara Dalam 9 tahun Gue Nah It's nothing guaranteed Mau ngapain Datangin KD Yang udah umurnya 33 tahun sekarang ini Mungkin udah masuk ke 34 Injury prone Dramanya banyak Dramanya Aduh banyak maunya Gitu kan Mau ngapain Mendingan Menurut gue Just don't do it lah Bob Myers Don't do it Don't pull the trigger Karena menurut gue Bob Myers ini udah Did an amazing job Drafting dari Draymond Green Bob Myers Gue lupa tau ya Pasti dari Jordan Poole Moses Moody Jonathan Kumingga James Meisman He's doing a great job Dari drafting Pemain-pemain ini Dan juga Develop pemain-pemain muda ini Lu liat Jordan Poole He's like a baby Steph Curry He's like a baby Steph Curry Lu mau ngapain Pindahin dia Steph udah Ya Steph Moga-moga masih ada 5-6 good years Tapi menurut gue Lu udah harus siapin lah Penggantinya Steph Curry Dan gue rasa Jordan Poole Tahun ini di playoff In the NBA Finals Man Apalagi di game ke-6 Man He was like Very impactful banget Untuk Golden State Warriors Menurut gue Dan dia udah Comfortable banget Dengan kulturnya Warriors man Pool party He's having a pool party This off season Jadi Man Kalau Jordan Poole Pindah Itu cewek-cewek Buah Idola Jakarta Selatan Dipindahin Itu Warriors kehilangan Berapa besar fan base Itu di Jakarta Selatan Terima cewek-cewek Semua Itu Janganlah disimpen Jordan Poole Dan Jordan Poole Dua tahun ke depan Menurut gue Punya chance Untuk menjelma Menjadi seorang NBA All-Star Itu adalah harapan gue Untuk Jordan Poole And of course Moses Moody Dave The Warriors James Wiseman James Wiseman James Wiseman bisa jadi One of the best Big men in the NBA You never know Kita harus nunggu dulu sih Menurut gue potensinya Si linknya dia cukup tinggi Untuk si James Wiseman Of course Kemungguan menurut gue Legit He's gonna be a star Legit He's gonna be A scorer In the NBA Kita udah bisa liat lah Sedikit Flashes Dan juga Potensinya dia Selama regular season Musim lalu Jadi mau ngapain lo mencainan anak-anak muda ini Lo maksudnya mau buang anak-anak muda ini Kayak Aduh Mereka juga sedih kali Kalo dibuang gitu aja Mereka tuh semua punya Ini loh Punya anggil menurut gue Untuk membawa Si Warriors juara kemarin ini sih Dan ini Bukanlah culture yang dibuild Sama Joe Lacob Bob Myers Ataupun juga Peter Gruber Dengan membuang pemain-pemain muda Ini bukanlah culture mereka Culture mereka adalah Develop Dan juga selalu Treat everybody like a family So Gue merasa Ini gak akan terjadi sih Untuk Kevin Durant Datang ke Golden State Warriors And that's my reason Why Ya Ini juga mungkin Media-media Amerika Seperti gue juga Time out Mungkin Mencari views Dan juga clickbait Biar pada datang Dan juga baca artikelnya mereka semua Dan juga pada nonton video gue semua Karena It's a great story Kalo memang KD mungkin ada kesempatan Untuk reuni dengan Golden State Warriors Tapi sekarang ini Latest oddsnya KD itu paling mungkin Adalah ke Phoenix Suns sih Paling mungkin masih ke Phoenix Suns Ataupun juga ke Toronto Raptors Jadi kita tunggu aja update-nya Nets punya banyak waktu men Off season Masih panjang Mereka bisa Ngulur-ngulur Ngerjain balik KD lah Ngerjain balik KD Ngerjain Nets Gila Nets udah bayarin rehab And everything Kerjain balik lah Biar cari paket yang susah lah Tapi Gue gak akan kaget juga sih Ini gimana caranya Scottie Pippen Jr. Nggak di draft sih kemarin ini Di NBA draft Gue agak shock ya Kalo kalian nonton California Classic Summer League ini He has been killing it with the Lakers Dua game solid Dan terakhir itu Lakers menang 177 lawan Golden State Warriors Dimana Nah man Scottie Pippen 19 menit 15 poin 8 assist Gue agak shock sih Kalo dia itu bener-bener Poise banget dan tenang banget sih Dan dia tuh mainnya control banget Pinter banget Baca situasi di lapangan Bener-bener Playmaker banget sih Bener-bener Playmaker Core Vision-nya sih Core Vision-nya juga bagus Dia beberapa kali Main bounce pass tuh Cakep banget men Ini Defense-nya juga not bad Defense-nya juga Main 3 steals Dia ini Dapet banyak talent bapaknya sih Tapi mainnya gak mirip kayak bapaknya Mainnya agak beda dengan bapaknya Tapi dia dapet talentnya banyak banget sih So Ini Slipper sih Dan juga nih Lumayan a good catch Untuk Los Angeles Lakers Gue harapin dia bisa Make the roster sih Bisa make the roster untuk Lakers Walaupun gue tau Kalau Lakers dapet Kyrie Irving Agak susah ya Untuk Gue gak tau Ntar backup point Gartnya siapa lagi sih Untuk Lakers Tapi Hopefully Bisa jadi third stringer lah Third stringer untuk Lakers Dia solid loh Dia bisa jadi solid player Nantinya di NBA sih Dia talented banget Gue sukanya itu sih Jadi Lakers fans You are lucky though Untuk bisa dapet Scottie Pippen Jr Of course Ada pemain namanya Kemarin Cole Swider Itu 3 poinnya juga boleh loh Kila loh 5 kali 3 poin Itu contested semua loh Wow So Dia score 16 poin Mainnya untuk Lakers And of course Max Christie Men lock down Moses Moody Mau smoothie Men stress banget Pas dijaga sama dia sih Wow Potensinya dia juga bisa jadi Perimeter defender yang bagus sih Untuk Lakers nantinya Untuk offense Masih bisa dipoles lagi Tapi Eh 2 way players Yang Lakers dapetin Dan juga rookie nya mereka Not bad at all Men Mereka bisa kompetribusi sih Nantinya untuk Lakers Menurut gue So Credit untuk front office nya Los Angeles Lakers Men For finding all these players Tinggal gue berdoa Nanti di Las Vegas Sheriff O'Neill Akan main Dapet lebih menit Lebih banyak sih Karena kemarin juga Sheriff menurut gue Bisa sih Nggak sih Liat Lakers Ayo lah Gue Support Sheriff Untuk make the Lakers Keren aja story nya Dia juga dengan Shaq ya Dengan bapaknya itu Dulu yang menang Beberapa championship Bersama Lakers 3 ya 3 championship Sama Lakers Banyak banget nih Pas lagi main sama Blue Chips Kayaknya makin atletis Tembakannya Triponya juga makin bagus Dan juga keliatannya Juga makin pinter aja sih Mainnya smooth banget Game nya Brownie James Sekarang ini Excited sih Untuk ngeliat dia Senior year Bersama si Sierra Canyon Duh Pakein mud KLA Main cuma mahal banget KLA guys Mahal banget Semoga punya kesempatan sih Tapi yang tonton Brownie Junior Brownie nantinya Pas lagi senior season Di Sierra Canyon Just Man I think he will dominate Apalagi gak ada Amari Bailey Amari Bailey Udah di UCLA So I think That's gonna be his team Next season Dan ya Lo tau lah Pasti Talent bapak juga turun lah Ke dia Ini keren juga Ngeliat Lebron Ngelatih dia Dan kita semua Pasti gak sabar lah Ngeliat Lebron dan Brownie Nanti sama-sama main Di NBA Yeah That time will come I think Probably in 3 years I think that should happen Dan itu akan menjadi Mimpinya Lebron banget sih Untuk bisa main bersama Dengan anak Walaupun gak satu tim I think it's okay lah Yang penting Sama-sama dua-duanya Lagi ada dia Kayak itu belum pernah terjadi Kalian anak bapak Sama-sama di NBA I think this is gonna be The first time So Itu dulu guys Untuk kelas timeoutnya Hari ini Hopefully you guys Enjoy Today's class Dan juga semoga Dapet informasi baru juga Yeah Thank you so much guys For always supporting My channel Supporting my class Juga untuk timeout Semoga Akan ada beberapa Berita menarik Di beberapa hari Kedepan ini Kita juga Bisa bikin Kelas timeout lagi Tapi yang pasti Gue iseri banget Untuk besok ke Las Vegas Dan juga Jangan lupa guys Make sure kalian subscribe Subscribe ke channel ini Kita menuju ke 150 ribu sih Semoga akhir tahun ini Bisa 150 ribu Subscribers Amin so much So jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And thank you guys for watching I will see you guys again Very soon Peace out I will see you guys